Skenario palsu yang disusun Ferdi Sambu soal kronologi tewasan Nofriyansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J sempat terbongkar lalui potongan rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamaran Polri di Jalan Durun 3, Jakarta Selatan. Sambu yang mengetahui rekaman di lokasi pembunuhan Nofriyansa tersebut langsung meminta anak buahnya untuk menghapus. Hal ini diungkapkan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Dalam dakwaan tersebut Arief yang saat peristiwa masih menjabat sebagai kanit di TV Dumbar Eskipori melihat korban Brigadir J masih hidup dalam tayangan rekaman CCTV. Mengat hal itu Arief Rahman Arifin kaget karena bertentangan dengan keterangan sambu. Ternyata, Sasi Ciporanto Esika berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu Sasi Baikuni WSK memutar ulang antara menit 17,07 waktu barat sampai 17,11 waktu barat. Dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriyansa Yusau Tabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas. Sasi PD SOMSK melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriyansa Yusau Tabarat masih hidup. Akhirnya, perasaan terdakwa Arief Rahman Arifin SK sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa Arief Rahman Arifin SK MH dengan beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres, Jaksel, Kombes Budi Herdi, dan Karo Penmas, Dipumas, Rikjen, Ramadhan dan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa Arief Rahman SIK MH lihat pada CCTV tersebut. Arief selanjutnya melaporkan temuan tersebut pada atasannya, Hendra Kurniawan. Dalam pembicaraan telefon itu, Arief terdengar gemetak dan takut. Namun pada 13 Juli 2022, Arief dan Hendra Kurniawan kemudian menemui Sambu dan melaporkan temuan jantan tersebut. Arief yang terus serta dalam pertemuan dua kali menjelaskan perbedaan antara keterangan Sambu dengan rekaman kamera pengawas. Namun menurut Jaksa, Sambu tidak percaya dan menyatakan hal itu keliru bahkan meminta Arief untuk memusnahkan rekaman CCTV yang tersimpan di dalam sebuah laptop. Kemudian keesokan harinya, terdakwa Arief Rahman Ariefin SK MH dengan sengaja mematakan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi lalu masukkan ke paperback atau kantong warna hijau dan letakkan di jok di depan. Selanjutnya paperback atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terima kasih telah menonton!